Libya adalah sebuah negara di wilayah Maghrib, Afrika Utara. Nama Libya berasal dari lebuh yang diambil dari bahasa Mesir yang bermakna sebutan bagi orang-orang Berber yang tinggal di sebelah barat, Sungai Nil. Di sebelah utara, Libya berbatasan langsung dengan Laut Tengah. Di sebelah timur, Libya berbatasan dengan negara Mesir. Di sebelah tenggara, berbatasan dengan Sudan. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Chad dan Nigeria. Sementara di bagian barat, berbatasan dengan Al-Jasair dan Tunisia. Ibu kota Libya, sekaligus kota terbesarnya, yaitu Tripoli. Bahasa resmi di negara ini, yaitu bahasa Arab. Sedangkan bahasa sehari-hari, yaitu Arab Libya dan Berber. Luas negara Libya, yaitu sekitar 1,8 juta kilometer persegi. Libya adalah negara terbesar keempat di benua Afrika. Meskipun memiliki wilayah yang luas, akan tetapi, populasi di negara ini terbilang sedikit, yaitu hanya 7,2 juta jiwa. 97 persen masyarakat di Libya didominasi oleh etnis Arab Berber, dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Setelah terjadinya Perang Saudara, hingga tewasnya Muhammad Adhapi, Libya saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri. Negara Libya dibagi atas 3 wilayah bagian, 18 provinsi, dan terdiri dari 22 distrik. Tiga wilayah utama tersebut, yaitu Tripolitania, Pesan, dan Sirenaika. Ekonomi Libya bergantung dari sektor minyak. Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 di dunia. Selain minyak, sumber daya alam lainnya yang ada di negara ini, yaitu gas alam dan dipson. Negara ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 7.800 dolar. Mata uang resmi negara ini, yaitu dinar Libya. Meski memiliki cadangan minyak yang besar, namun tingkat pengangguran di negara ini sangat tinggi, yaitu mencapai 20 persen. Sejak 2010, sekitar lebih dari 28 persen populasi masyarakat di Libya tidak memiliki akses air yang bersih. Klim di negara ini, sebagian besar sangat kering, karena didominasi oleh gurun. Namun di wilayah utara, menikmati iklim meditaranya yang lebih sejuk. Tingkat harapan hidup di negara ini, yaitu 70 tahun untuk pria, dan 75 tahun untuk wanita. Lebih dari 82 persen penduduk Libya dapat membaca dan menulis dengan baik. Bendera nasional Libya terdiri atas warna merah, hitam, dan hijau. Di tengahnya terdapat simbol bulan sabit dan bintang. Warna merah di bendera Libya melambangkan darah rakyat, dan warna hijau merupakan simbol kemakmuran. Sedangkan bulan sabit dan bintang adalah simbol tradisional yang dipakai oleh banyak negara Islam. Wilayah yang kini menjadi negara Libya memiliki sejarah kaya sejak saman kuno. Kota-kota seperti Tripoli dan Ben-Hasi merupakan bagian dari peradaban Punisia dan Yunani kuno. Sementara wilayah selatan yang dikenal sebagai Sahara berperan dalam perdagangan trans-Sahara. Pada abad pertama, Libya menjadi bagian dari kekaisaran Romawi dan diperintah oleh Romawi selama berabad-abad. Setelah itu, wilayah ini masuk ke dalam kendali Bisantium dan menjadikannya sebagai provinsi Bisantium. Pada abad ketujuh, bansa Arab mengislamkan wilayah Libya yang kemudian menjadi bagian dari kehalifaan Arab. Hal ini juga menjadi pemicu perubahan drastis atau signifikan dalam hal budaya dan agama di wilayah ini. Pada abad ke-16, Kesultanan Usmania menguasai wilayah Libya dan menjadikannya bagian dari kekaisaran Ottoman. Pada masa itu, Tripoli menjadi ibu kota pemerintahan yang penting. Pada awal abad ke-20, Italia berhasil menaklukkan Libya dan menjadikannya bagian dari koloni Italia. Selama peran ke-2, Libya menjadi medam perang antara pasukan seputu dan eksis dengan perjuangan sengit di El Alamin. Setelah peran dunia ke-2, Libya diberikan kemerdekaan pada tahun 1951 dan mendirikan kerajaan Libya dengan Raja Idris sebagai penguasa. Namun ketagangan politik dan ekonomi tumbuh di bawah peperintahannya. Pada tahun 1969, Kolonel Muammar Gaddafi memimpin kudeta militer dan mendirikan Jamahiria, Arab Libya. Sebuah resim otoriter dengan kontrol yang ketat atas sumber daya alam negara ini. Selama masa pemerintahan Gaddafi, Libya terlibat dalam konflik regional dan seringkali menjadi sasaran sanksi internasional. Terorisme internasional juga mempengaruhi hubungan Libya dengan negara-negara barat. Pada tahun 2011, gelombang protes anti-Gaddafi meletus di seluruh wilayah Libya sebagai bagian dari Arab Spring. Hal ini berujung pada interpensi militer NATO dan jatuhnya resim Gaddafi. Pasca Gaddafi, Libya mengalami perpecahan politik dan keamanan yang serius. Dengan berbagai kelompok bersenjata yang saling bersaing untuk kekuasaan. Komplik internal yang rumit, termasuk ketegangan antara wilayah timur dan barat Libya, terus berlanjut hingga saat ini. Itulah sejarah singkat tentang negara Libya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang negara ini, berikut 30 fakta tentang negara Libya yang wajib Anda ketahui. Libya satu-satunya negara Arab di mana ada lebih banyak pria yang menganggur daripada wanita. Libya adalah salah satu negara paling beragam di dunia. Ada sekitar 140 suku dan klan di negara ini. Universitas pertama di negara ini bernama University of Libya yang didirikan di kota Benghasi. Tiga universitas terbaik di Libya adalah Al-Pateh University yang ada di Tripoli. Kedua, Garyonis University yang ada di Benghasi. Universitas Omar Al-Muhtar yang ada di Al-Baida. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Libya. Negara ini juga pernah menjadi tuang rumah piala Afrika pada 1982. Sebanyak 90 persen wilayah Libya berada di Gurun Sahara. Sekitar 60 km sebelah timur Tripoli terdapat sebuah kota Romawi bernama Sabrata. Kota ini memiliki arsitektur Romawi kuno yang bersejarah. Makanan khas negara ini bernama Soksouka yaitu kombinasi telur lesat yang dipadu saus tomat yang pedas. Situs Senicadas Tadral Akakus yang terdaftar di UNESCO adalah bukti kalau peradaban manusia di Libya sudah ada sejak 12.000 tahun sebelum masehi. Situs Arkeologi, Kiren di Libya merupakan bukti kalau negara ini juga pernah menjadi bagian dari kerajaan Yunani kuno. Pantai Libya adalah salah satu pantai terpanjang di antara negara-negara Afrika yang panjangnya mencapai 1770 km. Terdapat angin kencang yang sering bertiup di Libya di mana penduduk setempat menamainya dengan Ghibli. Angin ini membawa udara gurun ke pantai yang panasnya bisa mencapai 50 derajat celcius. Ibu kota Libya, Tripoli secara harpia diterjemahkan sebagai tiga kota karena berdiri di tiga lokasi pemukiman kecil yang berbeda. Lembaga pendidikan non-agama pertama kali dibuka di negara ini pada abad ke-19. Pada tahun 2006, Libya memutuskan hubungan diplomatik dengan Denmark setelah adanya penerbitan kartun Nabi Muhammad dalam surat kabar di negara tersebut. Sejak lensernya Hadhafi, Libya memiliki dua pemerintahan. Pertama, Perdana Menteri Abdul Hamid Daibah yang berkuasa sejak 2021. Ia memimpin persatuan nasional yang didukung PBB di Tripoli, ibu kota barat Libya. Sedangkan pemerintahan kedua, yaitu dijabat oleh Perdana Menteri Osama Hamad yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ia memimpin Libya Timur, yaitu daerah-daerah yang paling parah terkena dampak banjir. Meski berkuasa di Libya Timur, namun wilayah itu juga dipegang sosok militer bertangan besi yang bernama General Khalifa Haftar. Ia memimpin militasi tentara nasional Libya, serta bersekutu dengan Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia. Muammar Hadhafi berkuasa di Libya sejak 16 Januari 1970, setelah memimpin selama 42 tahun. Ia dibulingkan secara tragis pada 2011. Pemimpin-pemimpin di negara barat menyebut Hadhafi sebagai anjing gila dari Timur Tengah. Majalah Porbes menyebutkan kalau Hadhafi menyelengkan kekuasaan demi harta kekayaan. Perusahaan-perusahaan swasta kabarnya dikendalikan oleh keluarga Sam Presiden. Porbes juga menjuluki Hadhafi, pria yang berharta 200 miliar dolar. Hadhafi tewas dibunuh pada 20 Oktober 2011, setelah ia ditemukan bersembunyi di sebuah got atau selokan. Memiliki populasi yang sedikit, menjadikan Libya termasuk dalam negara tersepi di dunia. Pada 1977 sampai 2011, Libya pernah menggunakan bendera hijau yang polos, yang menjadikannya sebagai satu-satunya negara di dunia dengan bendera tanpa desain. Gadames adalah kota oasis berber kuno yang ada di Libya, letaknya sekitar 463 km barat laut dari ibu kota negara Tripoli. Puncak Pico-Bete atau Pinku-Mitti adalah titik tertinggi di negara Libya dengan ketinggian 2267 meter di atas permukaan laut. Libya memiliki lima situs warisan dunia UNESCO yang indah, yaitu Leptis Magna, Kiren, Tadral Akakus, Samberata, dan Gadames. Warga Libya dikenal sebagai masyarakat yang ramah. Mereka selalu memberi salam dan menjabat tangan saat bertemu. Hewan populer di negara ini antara lain lumba-lumba oleh Kate Marmar dan kura-kura Mesir. Ibu kota Libya, Tripoli, juga dikenal sebagai Putri Duyum Mediterania. Alasannya karena Tripoli memiliki banyak bangunan bercat putih yang menakjubkan dan perairan biru kehijauan. Karena wilayahnya didominasi oleh gurun, pemerintah Libya harus menyimpor 70% bahan pangan dari negara lain untuk konsumsi masyarakatnya. Menurut data tahun 2011, perkiraan cadangan minyak yang ada di Libya ada sekitar 40 miliar barrel. Harga minyak di Libya terbilang lebih murah karena harganya hanya sekitar 1 dolar per barrel. Gempa bumi pernah menghancurkan Libya pada tahun 360 Masehi. Peruntuhannya yang indah masih dapat disaksikan dengan mengunjungi situs arkeologi yang ada di Kiren. Itulah fakta-fakta kehidupan dan sejarah di negara Libya. Semoga impon masa ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.